Mekar bersemi, mewangi, merebat pagi Bersering menggetarkan isi suma kau buku Seweninganmu, tatapmu bagai menggendar Setiap yang memandang untuk memilikimu Ada cinta yang suci, lembut di mata Mertakasih yang dulu, mengembang di senyummu Engkau, tawarkan kedamaian Dirimu, tumbuh indah bagai mawar mekai Terima kasih Maaf, saya kira, Roy Mari, saya bantu Pak, lu sedang gambar lu Iya, ini cuma iseng aja Emang saya dari kecil suka popi ngelukis Apa yang jadi perhatian saya Kalau gitu, lu ada perhatian, wanita Bagaimana mungkin sebuah perkalinan tanpa dianggap jelasan cinta Pak, papa sendiri yang menasehat ternyata Untuk berpikir dulu sebelum bertindak Apalagi sebuah perkalinan Adalah priswa besar Yang akan menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan dalam hidup Roy, yang baik Saya minta maaf Saya pergi tanpa kamu Karena Karena Mohon pasti tidak akan mengizinkan saya Sementara saya punya kewajibannya Tidak mungkin saya tinggal Terima kasih Terima kasih Mungkin dia tidak mau bertanggudi pada siapapun Sebab bertanggudi membuat barang tidak bebas Padahal seorang seniman selalu mendapatkan kebebasan Dia selalu menjadikan dirinya seperti angin Yang bisa terbang kemana dia suka Ambil Ramadhan bahkan tidak merasa kesempatan untuk Tufu Kedar mengucap terima kasih Ya Papa sudah melihat beresan Bagus memang Papa bisa mengerti berapa besar Tapi siapa yang bisa menduga seniman Dia lakukan apa yang dia suka Tidak 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 Aduh bang Dari mana aja sih bang Bin Bisa ditabrak orang Masuk rumah sakit bin Tunggu lihat Oh Seharusnya abang kasih kabar dong Telepon ke Tunggu abang Para nadi marah-marah Dikiranya abang meledakan diri Dimana mereka sekarang? Ada di dalam bang Ada di dalam bang Cepat Para nadi? Ah, kau mengganggu konsentrasiku saja Maaf, Pak Anu, Pak Anu-anu apa? Soalnya Ramadhan pulang, Pak Hah? Ramadhan? Iya, Pak Suruh dia kemari Perlu diajar lagi, Pak Biar tuh adat Biar saja dia kemari dulu Kemana saja kamu berapa hari ini? Saya mendapat kecelakaan, Pak Sampai dirawat di rumah sakit Iya, tapi pastinya kau kan bisa memberitahu Situasinya tidak memungkinkan, Pak Saya Kamu jangan cari-cari alasan, ya Gara-gara kamu Semua rencana berantakan Kalau kamu ketabrak Kenapa gak mampu saja sekalian Sekarang belum melakukannya Maafkan aku, Hari Saya tidak boleh buat apa-apa Saya harus berurusan dengan polisi Boleh kamu, ya Kira, Hari, cukup Bapak yakin Dia tidak akan mau mengulangi kesalahannya lagi Saya itu cuma penasaran, Pak Soalnya Saya tuh gak pernah nyingung dia Gak pernah Terus? Atau Mungkin apa yang dia tulis di surat itu benar Ada satu tugas atau kewajiban yang dia harus menulis saja Tapi Mestinya sih dia tulis alamat Tenang banget Bang Kodatin Kodatin Kodat, perinan Bang Dinom dulu susunya, kumpung masih panas Biar badan abang tidak meriam Ya, makasih, Din Bang, mereka benar-benar seperti iblis Kalau badan Udin besar dan bisa silat, Udin habisi mereka Udin kesian sama abang Udah deh, Din Segini juga Udin lah, lebih dari cukup Bener deh, abang ngerasa utang budi sama Udin Tapi bang, yang Udin heran Kenapa abang mau saja diperlakukan seperti itu Abang kan pekerja keras Udin yakin, abang tidak akan sulit mendapat pekerjaan tempat lain Kalau mau bang, di Jakarta terbuka luas lapangan kerja Iya bener, Din Tapi, aduh Pak Nana tuh udah abang ngerasa sebagai orang tua kandung sendiri Ari, abang, dan Jaya Itu kita dibesarin sama-sama Jadi abang udah anggap mereka sebagai saudara kandung juga Terus, bagaimana mungkin sekarang saya ninggalin keluarga sendiri coba Keluarga sendiri? Kok teganya mengisah abang seperti binatang? Orang tua punya hak untuk mempunyai anaknya yang bersalah Din Mungkin Udin gak tau ya Abang bisa hidup sampai sekarang ini karena kebaikan hati Pak Rana Oh, gak suka abang? Pak Rana adalah orang yang telah menyelamatkan abang Waktu itu, abang terkena musibah Yang telah menewaskan kedua orang tua kandung abang sendiri Nah, Pak Rana lah yang menyelamatkan abang Bahkan dalam menyelamatkan itu, beliau kehilangan sebuah kakinya Jadi terus apa tega? Sekarang abang harus ninggalin dia? Gak mungkin, Din Mudah-mudahan, bang Para Anani bisa berubah pikirannya Dan memperlakukan abang seperti pada jaya dan hari Kalau begitu, saya tinggal dulu ya, bang ya Masih banyak pekerjaan Ya, satu atau dua hari luka abang akan sembuh Ya Abang, sekarang istirahat dulu ya Din Makasih banyak Sama-sama, Pak Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukungan Selamat Ramadan Iya, benar Sebentar ya, saya panggilkan Gak usah ya, Mang Biar saya yang ke dalam sendiri Jutan Itu kamarnya Pavilion Samping kiri rumah induk Iya Makasih ya, Mang Biar jadi Terima kasih atas dukunganmu Jutan photos Non, Nonita Kaget ya? Akhirnya aku dapatkan juga alamat kamu Tapi Nona kesini Maksud saya Aku tertarik padamu Ramadan Kau tidak bisa pergi begitu saja Silahkan duduk, Non Terima kasih Saya ini cuma Orang biasa yang kebetulan Saya suka menggambar Itu saja Dan kalau kebetulan orang menganggap lukisan saya ini bagus Saya pikir itu bukan saya Tapi karena Memang Nonita cantik Ramadhan Kau bukan hanya seorang seniman yang hebat Tapi juga seorang lelaki sejati Yang sering keuidamkan dalam mimpi-mimpiku Nona Saya kurang paham maksud, Non Mulai sekarang Jangan tanggal aku, Non Minta saja ya Dan Kamu ingat gak waktu peristiwa Aku menjatuhkan kamu di rumah Lalu Ya saat itu Aku selalu merasa dekat denganmu Sepertinya Aku tidak bisa hidup tanpa kamu Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sampai jumpa 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 Halo Sampai jumpa 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 Sampai jumpa